Halo semuanya, untuk video kali ini saya akan memberikan tips cara nempelin emblem yang terlepas dari sepeda motor atau mobil ya Emblem itu adalah tulisan ya, tulisan yang ditempelkan seperti ini nih Kayak ini, misal contoh ini skupi Ya, skupi, ini esnya terlepas, jadi tulisannya cuma kupi saja Jadi ini kita tempelkan lagi ke sini Untuk menempelkannya itu sangat gampang ya Jangan menggunakan lem setan Jangan menggunakan lem alteco Karena hal tersebut akan merusak warna dari bodi motor atau mobil ya Saya menyarankan Anda untuk menggunakan lem tembak Ya, lem tembak seperti ini ya Taruh lemnya di bagian belakang emblem ini Oke, nanti kemudian terus kita tempelkan ke bagian sini Oke, akan selalu saya praktekkan ya Ini kita colokkan dulu ke bagian listrik Bagian bodi motor yang akan ditempelkan emblem ini Yang akan direkatkan kembali emblemnya Kita bersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih dari kotoran Bekas lem lama ataupun dari minyak-minyak ya Takutnya nanti kurang menempel secara sempurna Jadi kita bersihkan Kemudian dikeringkan Oke, kemudian kita bersihkan Untuk emblemnya ini juga kita bersihkan Dari sisa-sisa lem lama Ini juga kita bersihkan ya Kemudian kita bikin marking Atau batas untuk menempelkan emblem tulisan ini Kita kira-kira dulu Kemudian kita marking, kita garis Kita garis, bisa menggunakan pensil saja ya Pensil warna Agar mudah untuk dihapus Kemudian setelah kita berikan garis pembatas Kemudian kita kasih lem yang telah kita panaskan tadi Nah, kita pegang emblemnya seperti ini Kemudian kita berikan lem Oke, seperti ini ya Kita kasih lem Merata ya Tapi jangan terlalu tebal Kemudian Kita tempelkan ke tempat yang telah kita marking Tadi Kita tempelkan seperti ini Dipaskan ya Jangan sampai miring Oke Kemudian kita tahan Kita tekan dan tahan Agar hasilnya bagus dan sempurna Tekan dan tahan Sampai lemnya kering Setelah satu menit kita lepas Dan kita rapikan, kita bersihkan Dari jahat-jahat lem yang melebar ya Dan ini adalah hasilnya Oke Menempel dengan sempurna Sangat gampang dan mudah ya Jadi jangan menggunakan Lem Alteco Ataupun lem setan Gunakan aja Lem tembak seperti ini Lemnya sangat bagus ya Daya rekatnya sangat kuat sekali Semoga apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat untuk Anda Salam Terima kasih telah menonton